Hai 104,5 Respor FM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Sobat Respor ya kita jumpai kembali ya di edisi share kita hari ini pada tanggal 16 Juni 2021 ya Eh sobat Respor ya sesuai janji kita hari ini kita akan coba membahas ya buku yang sudah hadir di SMP Negeri 4 Padang Panjang dan akan kita launching hari ini di radio kita di 104,5 Respor FM dan narasumber kita sudah hadir yaitu Ibu Nwistuti kepala sekolah SMP Negeri 4 Padang Panjang Selamat siang Ibu Selamat siang sahabat Espa Selamat siang Kak Sandra Iya selamat siang semuanya iya ya Terus juga ada Ibu Leli Soharni SPD Wakil bidang kurikulum yang juga mencoba untuk menciptakan puisi ya di buku ini ya Bu ya ya mencoba ya iya mudah lah ya lanjut Oke terus juga ada Miss Yesi wakil bidang kesesuaan juga ada di buku ini dan yang akan membeda buku ini juga ada Ibu Lidya Gusti yang sudah hadir di radio kita ya 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 semua kabarnya sehat Alhamdulillah Alhamdulillah sehat ya eh WG silahkan WG Oh tidak memperkenalkan diri dulu ya sudah Oh gitu ya Oh eh antologi puisi dari tiga orang pemangku di SMP 4 Padang Panjang sehingga lahirlah judul antologi yang berjudul nyanyian hati sang pemangku karya Nwistuti Yesinovita dan Leli Soharni tiga orang ini dari antologi puisi ini kita mulai dulu dari Ibu Nwistuti Ibu ini terkesan sekali dengan puisi pertama itu adalah SMP 4 bisa dan hebat itu ya Bu bisa nak diceritakan kenapa sampai lahir puisi yang berjudul SMP 4 bisa dan hebat ini Oke sahabat respon dan semuanya eh Kak Sandra Kak LG ya 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 Bu LG ya Bu LG oke eh begini ketika kita melihat sesuatu ada perubahan di sekolah hati kita itu terkejut terkesima dan lahirlah puisi tersebut Hai cuma pertamanya puisi itu di langsung dijapri kepada beberapa orang ternyata dibuat baliho Iya dia dibuat baliho kemudian ditempel dan kita nggak tahu kita nggak tahu sama sekali dan ketika itu ditempelnya di dinding di dinding di dinding dekat tangga dan dibilang sama Bu LG Bu lihat Pak Anto kerja di situ mulai ada perubahan sudut di situ ya dan dibilang lagi kat oleh Bu LG eh aku itu ada perubahan ada yang terjadi kemudian atas kegiatan dan kemudian atas kegiatan dan kemudian atas kegiatan daripada semua kita dengan adanya perubahan yang terjadi kemudian atas kegiatan dan pergerakan daripada semua warga SMP4 yang secara berkesengambungan untuk membangun atau membuat SMP4 lebih maju Alhamdulillah ya 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 satu lagi ya Bu ya Oh ini dari puisi ini tampaknya Oh ini celetuk hati yang spontanitas ya ya seperti tidak dibuat-buat ada-ada sesuatu istilahnya konflik atau ada sesuatu menjadi masalah akhirnya Bu Oh kepala sekolah ini Bu Enwi Suti ini mampu menangkap ide yang ada berada di di sekitarnya gitu jadi kenapa Bu sampai bisa langsung timbul imajinasinya merangkai kata-kata sehingga lahirlah berbagai macam judul puisi yang terkesimah tadi dengan terkesimah dengan apa yang ada kemudian itu jiwa ngeluhnya banyak-banyak muncul gitu tapi sebenarnya kita memang lihat jumlahnya terbiasa untuk menulis-mulis itu berat-beratan tapi terjuang tapi karena adanya penderah fitrasi di SMP4 yang berjanji akan membukukan ini kalau menjadi buku ini kan rasanya mungkin ya kita kan dalam IPA mungkin menulis-mulis ya Iya kiranya ada kesempatan menulis itu siapa saja bisa berkarya dalam nulis terus ya Bu ada ya Kasandra ini tampaknya puisi-puisi yang diciptakan ini ya kalau dilihat itu memang gayanya apa adanya kata-kata yang dipakai apa adanya tidak istilahnya tidak bermanis-manis tetapi kata-kata yang dipakai tersebut walaupun majas yang terkandung di dalamnya ada majas yang terkandung di dalamnya seperti majas ironi dan si wismi itu nampaknya memang banyak dipakai tidak jarang memakai kata misalnya bulan tersenyum padaku agar melo gitu ya tapi pun apa adanya nggak usah ribet biar hidup tenang kata-kata dibalik topeng kedamaian nggak mungkin ingat sudah pelupa kata-kata dibalik pikun nah kan gitu dipakai ya Bu terus kunci belengku silahkan bukasin diri bebaskan diri sampai maut menjemput jadi tap tap gitu ya tidak bermanis-manis jadi mengarah kepada majas sinisme atau ironi gitu ya Bu tetapi walaupun kata-kata yang diterahkan diksi yang dipakai dalam penulisan puisi ini malahan menjadi suatu ciri khas seorang pengarang dengan tidak bermanis-manis tetapi puisi-puisinya agak bersasra gitu itu yang diamati ketika mengidipnya gitu ya Bu ya bersasra agak berjinggi nilainya tinggi nilai persikusi yang dibuat walaupun karena judulnya berlingu usia sakin terus ada kata takut ria danau kata-katanya gitu ya ya ibu ya ini ada satu siapa yang salah kepada hal yang keempat itu itu sebenarnya ketika itu juga melo perasaan itu siapa yang salah jika orang tua bisa siapa yang salah dapat ayah pengganti melebih ayah kandung siapa yang salah ayah pengganti harus pergi tragis menggelepar dan diam dalam simpahan darah siapa yang salah lima mulut minta diisi beban hidup bertambah berat sedang sewa entah di mana siapa yang salah jika harus putih sekolah setelah lama terpuruk dalam harapan hampa yang dijanjikan jeritan anak tukang ojek diantara klakson ibu kota dan jeritan tersebut terdengar saib-saib sampai ditelan hujan senja dan jeritan itu semakin hilang berganti dengan suara azan Allah wabah kira-kira Bu LG bisa enggak tahu siapa ini kira-kira kalau ketika membaca puisi ini ketika mengeditnya ya Bu ya ini sepertinya ada yang diamati gitu ya ada yang ada yang diamati nggak mungkin ibu wis nggak mungkin nasib anaknya ya tidak mungkin nasib keluarganya kayaknya ketika ada seseorang ya ada seseorang iya akhir-kira Bu Sandra tahu enggak tahu siapa siapa iya Reza iya Reza jadi disitu ada kisah tentang kisah itu disampaikan di hari itu di tanggal berapa itu tanggal 4 Oktober ya iya jadi pas di hari itu sore hari Bu Sandra Kak Sandra sama Reza itu datang ke ruang kelas sekolah dan menceritakan kisah sebuah kisah jadi dari itu terlahir puisi dan ibu kandung ayah kandung kemudian ada yang diri kemudian sewa yang entah dimana kemudian dijanjikan untuk sekolah terus lagi eh dia anak tukang ojek iya 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 jadi itulah jadi sesuatu yang terjadi itu kita apakan terapresiasi tertumpah pada puisi jadi terima kasih juga pada bu LG yang telah memberi semangat pada kita untuk berkarya semoga semangat ya itu terus lagi ada tentang Radio tentang radio itu kubangka padamu ya iya iya terhadap untuk tim ya terhadap iya terhadap tim kru yang telah kru resport yang telah bersusah payah untuk menghidupkan radio menjadi lebih hit lagi hit dan hot hit dan kalau halaman 15 puisi menjuruh kicauan itu salahnya ditujukan pada seseorang kayaknya iya yang 15 15 15 12 yang kecewaan ini beda lagi pagi burung berkicau pasti bermakna pertanda pagi pertanda doa sedang terbang mencari makan penggiat literasi juga berkicau pagi pertanda gajatnya semakin menjadi pagi terlahir puisi siang terlahir tangan sore terlahir video malam terlahir mimpi-mimpi sekuin-sekuin ke depan besoknya berkicau lagi sehingga merdu semakin nyaring mencari rung-rung hati yang berharga ini ada peristiwanya ini ketika kita pagi menser ini 9 Oktober 20 ini kalau nggak salah hari minggu ini oh ketika itu kita buat apa buat di WA group sudah ada komen-komen semuanya dari beberapa pihak terkomen-komennya gitu kemudian besok lagi kita pakai pula WA untuk berkicau ternyata juga ditanggapi jadi ini adalah pergerakan daripada SMP4 warga SMP3 selamat menikmati